Sampai jumpa di video selanjutnya. Vaksinasi sebagai syarat pencairan BLT membuat warga baru bisa menerimanya ketika menunjukkan bukti vaksinasi. Sehingga warga yang belum bervaksin dapat melakukannya di gerai vaksinasi yang dilakukan di halaman kantor kecamatan. Buat apa? Kepul beras, kembang polo, kembang polo. Dapat berapa? Ratus ribu? Enam. 500 ribu? Enam. Enam ratus ribu? Ya. Ini rutin kah dapatnya atau gimana? Tunggu sekali. Tunggu sekali. Ini yang masuk program PKH itu ya? Iya. Para peserta pengabung BLT yang belum vaksin, baik vaksin 1, 2, dan 3, diwajibkan untuk vaksin sebelum mengambil BLT-nya. Jadi kesempatan untuk mengambil BLT-nya. Dan kita bisa main dengan 3 pelar untuk menjaring warga untuk bervaksin. Yang untuk menanggap vaksin kita ada di tenaga dari TNI, ada tenaga dari KURI, kita selalu bersama-sama beriringan dalam melakukan pertemuan vaksin ini. Target kita sebanyak-banyaknya, jadi menjaring warga sebanyak-banyak untuk melakukan vaksin. Kita harapkan program dari pemerintah ini bisa berhasil dan tepat, sehingga daya tahan tubuh masyarakat kita bisa untuk mengendalikan dan mencegah dari penyelaran COVID-19. Dengan ini diharapkan warga lebih mudah memperoleh BLT sekaligus meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19. Sementara setidaknya 3.000 dosis vaksinasi yang disiapkan koding Banjarmasin telah habis. Abel Prasetya, Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.